Untuk kelas 3, kamarnya 1 hari 150 ribu rupiah. Ya sudah yang kelas 3 aja mbak. Baik, kalau begitu bapak silahkan isi formulir ini. Ini dibayar di depan apa di belakang ya? Di depan mbak. Depositnya 10 hari perawatan. Hah? 10 hari? Maksudnya gimana pak? Ya berarti bapak harus bayar 10 hari di muka. 10 hari di muka? Iya, 1 setengah juta. Itu sudah saya mau obat? Belum. Baru kamar. Tapi kalau memang pasien tidak sampai 10 hari, maka kami akan kembalikan sisa uang bapak. Waduh. Kan saya harus kebang dulu mbak. Ini udah malam lagi. Bapak tidak punya kartu kredit. Tolong deh mbak. Saya gak akan kabur kok. Demi Allah. Masari aja mau punya tabungan 500 ribu. Yang sejutanya lagi dari mana mas? Hapis apa itu mas? Handphone ini mas. Dibilangnya sama Karina. Tak jual aja lah ini. Jangan mas. Nanti mbak Karinanya marah. Insya Allah enggak lah, Dek. Mudah-mudahan dia ngerti. Saya senang apa-apa yang tak jual aja. Ibu lagi yuk. Yuk. Tidak aktif lagi teleponnya. Oh. Emang hario orangnya kayak begitu pak. Maklum orang kampung. Punya handphone satu-satunya tinggal dimatiin terus. Katipu saya takut abis. Bego eh. Sekarang gini aja deh pak. Mendingan bapak ceritain semua masalahnya sama saya. Ntar saya sampein sama si Aryo. Beres kan? Ya seperti tadi kan saya sudah katakan. Bahwa saya tidak bisa bercerita kepada orang lain selain kepada Aryo. Saya jadi semakin penasaran pak. Apaan sih sebenernya? Tapi begini sajalah. Saya titip kartu nama saya kepada Aryo. Tolong disampaikan. Boleh. Bisa. Bisa. Ternyata bapak mengacara eh? Iya. Aduh maaf pak. Dari tadi saya ngomongnya ngaur. Untung kagak ditangkep. Apa-apa. Tolong kasih tau Aryo. Agar dia menelpon saya yang malam ini. Penting. Oh. Maaf pak. Saya nanya lagi pak. Sebenernya Aryo ada kasus apaan sih pak? Seperti tadi saya sudah berapa kali sebutkan pada anda. Saya tidak bisa bercerita kepada orang lain selain kepada Aryo. Aryo ngebuntingin anak orang ya? Oh. Kamu ini ada-ada saja. Kirain dia hilaf. Yaudah pak. Nanti saya sampaikan sama dia pak. Begini sajalah. Kalau Aryo sudah menelpon saya. Baru kamu tanyakan pada dia. Apa sebetulnya masalahnya. Iya pak. Iya. Dan saya pamit dulu. Senang bicara dengan kamu. Assalamualaikum. 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 Mari pak. Al-Quran Al-Hakim. Innaqala minal mursalin. Ala shiratim mustaqim. Tanzilal azizir rahim. Al-Quran 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 Al Astagfirullahaladzim Kamu Kalau betul silahkan dengan Pak Darmanto Gawat urusannya Pasti gawat Karena dia pasti akan ditempatkan di perusahaan Membawai saya Dan Posisi saya pasti terganggu Pasti terganggu Ini gak boleh terjadi Tidak boleh terjadi Gila apa Orang yang selama ini saya maki, saya hina Tiba-tiba jadi pimpinan saya Dia pasti balas dendam Dia pasti balas dendam Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Pak Ngapain kamu disini? Ngapain? Anu Pak Ibu saya kecelakaan Oh Makanya Kamu itu jangan suka nekat Akibatnya orang tua kamu yang kena sihat Ngerti? Maksud Pak? Ya pikiran aja sendiri Bapak disini Siapa yang sakit Pak? Oh Ternyata dia belum tahu Bukan urusan kamu Berarti benar dugaan saya Benar dugaan saya Buktinya si Aryo ada disini Dan pura-pura ibunya kecelakaan Tapi Kalau betul si Aryo anaknya Pak Dermanto Saya harus berbayang hadiah sama dia Paling tidak Biar saya tidak dimusuhin Dia bilang mobil lu gue ganti sama yang baru Tapi cepet ya Boy Gue butuh banget kendaraan itu Boy Besok lu pesen mobilnya Langsung lu telpon gue Gue ganti Oke Benar ya Boy ya Lu kenapa sih lu? Gue masih ragu Apa ibunya si brengsek itu udah benar-benar mati lu tabrak tadi? Gak ada yang selamat Boy Gue tabrak begitu Ya pasti mati Percaya lah sama gue lah Benar-benar lu benar Ya Mau apa lagi sini nyanyi Halo Rob Anak Rob Kamu sudah tau belum? Tau apa? Ya kalau papamu itu sudah menemukan anaknya Dan ternyata Anak yang dia cari itu adalah si Aryo Saya udah tau kok Rob Kamu ini gimana sih? Kok dia macet? Abis Mau gimana lagi? Waduh Rob Gak boleh gitu dong Rob Gak boleh gitu Ini pasti rekayasanya si kunyuk itu Dia pasti bekerja sama dengan orang suruhan papamu Untuk mengarahkan pencarian anaknya itu di kampung halamannya Halo Halo ya Buktinya satu lagi Sekarang ini dia ada di rumah sakit tempat papamu dirawat Alasannya Ibunya sedang kecelakaan Ibunya Aryo dirawat Oh iya lagi dirawat disini Dan tidak jauh dari ruang papamu dirawat Katanya ibunya kenapa om? Ya katanya si kecelakaan Tapi dia masih hidup? Ya buktinya dia lagi dirawat Lalu keadaannya kritis Rob Kamu di gimana sih Rob? Yang bener aja Rob Kamu di betul-betul aneh Kamu lebih memperhatikan ibunya si Aryo daripada papamu Oh Bukan apa-apa om Saya sepakat dengan pendapat om Bahwa Aryo keliatannya hanya merekayasa ini semua Supaya dia bisa dilihat apa dan diakui sebagai anak om Kalau itu juga sudah ada dalam pemikiran om Sudah ada Paling tidak katanya bisa menjauhi papa kamu Lalu Apa yang harus om lakukan sekarang? Begini om Bujuk Aryo agar ibunya dipindahkan ke rumah sakit lain Dan bilang Om yang akan membiayainya Oke Oke benar itu? Benar om Ini sekaligus untuk mengetes Apakah ibunya benar-benar sakit Apakah hanya merekayasa dia? Dan kalau dia tidak mau dipindahkan dari rumah sakit itu Berarti ini semuanya rekayasa dia om Betul itu Betul Bagus kalau gitu Sekarang om temui dia Dimana posisi om sekarang? Ya masih di rumah sakit ini Bagus om Sekarang juga om temui dia dan om bicara sama dia Oke 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 Ternyata benar dugaan gue Ibunya Aryo Wil mati Kamu jangan punya pikiran macam-macam Dayo Saya ini tulus ikhlas Saya hanya ingin membantu kamu Ngerti? Nah Kalau belakangan ini kita ada masalah Ya itu kan masalah prinsip Tapi kalau masalah ibu kamu Ini adalah masalah kemanusiaan Harus kita bedakan Terima kasih pak Tapi Perihal pemindahan ibu saya Saya harus konsultasi dulu dengan dokter Karena ibu saya itu yuk Gerotak pak Kata dokter gak beli banyak gerot dulu Aryo Itu hanya akal-akalan dokter Taktiknya dokter Supaya pasien tidak pindah Agar dia dapat uang Saya ini hafal betul itu hafal Sangat hafal Karena teman saya banyak dokter Lagi pula Rumah sakit yang akan kita tuju ini Lebih berkualitas Dokter-dokternya Lebih bona fide Dan satu hal lagi Saya akan memindahkan Ibu kamu ke ruangan khusus VIP Gimana? Terima kasih asas bantuannya pak Terima kasih Tapi yuk Kalau boleh saya ingin diskusi dulu dengan dokter Dan saya akan juga harus lapor ke polisi Perihal pemindahan ibu saya Saya lapor ke polisi yang menangani Kasus taprak lari ini Itu gampang Kita tinggal telepon polisi Beres Yang paling penting adalah Bagaimana supaya ibu kamu Mendapatkan perawatan yang lebih baik dulu Itu Maturnuan pak Tapi kalau boleh saya ingin diskusi dulu dengan adik saya Dan juga dokter pak Insya Allah besok saya kasih kabar Kamu ini benar-benar Benar-benar kamu ini keras kepala Saya ini mau bantu Bukannya terima kasih Kok malah nolak Bukannya nolak pak Tapi yuk Tapi Pokoknya enggak-enggak Malam ini juga Kamu pindahkan ibu kamu Kalau enggak Saya tidak akan bantu Maaf loh pak Maaf Pak dikini Kata yang membantu Tapi kok yuk Maksa sekali Toyok Yuk Saya ini bukan memaksa Enggak benar Saya tidak mau memaksa Tapi ya Kalau kamu enggak mau Yaudah Tolong kok malah Pak dikini gimana Toyok Lagi juga kok tiba-tiba Jadi berhati Anda apa ya Sampai jumpa Kasian ibu Buk 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 Ada apa tiap Sahur bu Astagfirullah Buk 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 Masih panas badannya Kita bawa ke dokter Aja ya bu Tangkap ayah Bolanya tangkap Ayo Ayo Tangkap Hissjirlие Widur saya Tidur All the Tidur Tidur saya Genjろ ini Sangat Jangan saya Barang semuanya Barang semuanya Itu berbahaya Jangan Ayo Ayo, Tio, jangan, itu bahaya, jangan, balik, balik saya, balik, ayo, Tio, ayo, ayo, Tio, jangan, jangan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ayo, Tio. Antinya agama Islam itu diturunkan untuk menciptakan kasih dan damai untuk semesta alam. Islam juga mengajarkan perdamaian dan sangat menentang tindakan kekerasan terhadap sesama manusia. Andi, inti dengar itu. Anak bilang juga asa, Islam itu hebat. Kapan kau bicara kepada saya? Memang Anak belum ngomong, itu baru rencana di hati Anak. Pak Ustadz, Islam itu kan mengajarkan kasih sayang. Tetapi, mengapa di negara-negara Islam banyak terjadi peperangan? Ya, seperti peperangan saudara begitu. Ya, itulah yang menjadi perhatian serius kita. Tetapi, prinsipnya, Islam mengajarkan kepada umatnya untuk mengembangkan cinta kasih dan perdamaian. Nabi Muhammad sendiri, ketika beliau berperang itu dalam rangka menentang kekerasan. Beliau membalas tindakan kekerasan semata-mata untuk membela diri. Bahkan, ketika beliau menasehati para sahabatnya yang hendak ingin pergi berperang, Nabi memesankan agar tidak membunuh orang tua, tidak membunuh kaum wanita, tidak membunuh anak-anak, tidak menghancurkan rumah-rumah ibadah agama lain, serta tidak memusnahkan hewan-hewan ternak. Tapi, bagaimana dengan orang-orang ya? Ya, kita tidak bisa menyalahkan semua dan tidak bisa membetulkan semua. Ada yang salah, ada juga yang benar. Seperti saudara-saudara Islam yang ada di Palestina. Mereka melakukan kekerasan terhadap tentara Zionis Israel semata-mata membela harga diri. Membela kemerdekaan yang sudah direbut oleh tentara Zionis Israel. Tetapi prinsipnya tadi, bagaimana cinta kasih dan perdamaian itu tadi? Nah, Ngkong yang sudah tua ini, boleh kan melaksanakan cinta kasih, terutama kepada harim-harim dan armala yang halih-halih, kepada cewek-cewek dan janda-janda yang cantik-cantik. Ngkong ini, tua-tua keladi. Itu sih namanya bukan menulis cinta, tapi nafsu. Ah, tepat. Tuh, Bunda. Dengar, Bunda. Makanya Bunda terima cinta kasih Allah. Allah ikhlas, Bunda. Apalagi ini di bulan Ramadan. Oh, tidak. Kau ikhlas, Bunda. Grandma, jangan mau grandma. Kau tidak boleh, Ngkong. Kau boleh sama grandma. Aduh. Kau tidak baik menulis cinta kasih bulan Ramadan. Ini rahmah. Kalau tidak, bisa batal puasa Anda. Peksa dulu ya. Peksa dulu ya, Yuy. Jelit matanya. Mulutnya hangat. Tangannya coba lihat ya. Satu lagi. Sudah ya. Dugaan sementara saya anak ibu terkena demam berdarah. Tapi untuk lebih memastikannya, lebih baik di tes darah dahulu. Tes darahnya di sini juga, dok. Maaf. Fasilitas di sini tidak memadai. Sebaiknya ibu membawanya ke rumah sakit yang agak besar. Nanti apabila positif, bisa langsung dirawat. Biayanya mahal gak, dok? Ya, kurang lebih sekitar 50 ribuan. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton!